Dan inilah cemilan keluarga ya guys, bahas sering, crispy, udas manis Oke guys, jadi di video kali ini saya mau membuat bahas renggan, bahas renggan krik ya, pedes balado, pokoknya setahitun aja ini nanti caranya gimana nanti di castro, oke setahitun untuk cara pembuatannya, oke? Oke, pertama-tama kita masukin, ini ada bawang putih, beberapa siung, jadi kita potong-potong diiris ya, ya kita iris, kita iris-iris aja dulu, pokoknya ini cara pembuatan bahas reng, pokoknya enak deh pokoknya, jangan lupa ditonton cara pembuatannya Untuk dilakuin di rumah, buat nyemil-nyemil keluarga, saudara, ya, pertama-tama kita, kita apa ini? Diiris dulu, diiris dulu bawang putihnya, kita siapin bahan-bahannya dahulu, oke nanti bahan kedua tunggu aja, oke untuk langkah kedua kita siapkan daun jeruk ya, Daun jeruknya dipilihin dulu yang bagus, ya ini bahan keduanya daun jeruk, bisa kalian dapetin di warung-warung terdekat ya di rumah, oke? Ini daun jeruk nih, jangan sampai salah Oke, untuk yang ketiga, kalian siapin, siapin bumbu baladonya ya, bisa kalian dapet aida di warung-warung dekat rumah kalian, oke? Yang keempat, tunggu Oke, jadi yang bahan keempatnya, jangan lupa terigu ya, terigu bisa kalian dapetin juga di warung-warung terdekat kalian, ini terigu secukupnya aja Dan yang terakhir ada bahan utamanya ya, ini yang terakhir bus rangnya, bisa kalian beli di minimarket atau di warung-warung terdekat rumah kalian Nah ini bahan-bahannya cuma ada lima ya, nanti gimana caranya pembuatannya, pokoknya stay tune terus, oke? Oke, untuk langkah pertama, kita potong-potong dulu ya bus rangnya, kita potong-potong dulu, potong sesuai keinginan kalian aja, kalau saya kan panjang-memanjang gitu Pokoknya dipotong-potong, diiris-iris, sampai, pokoknya tipis biar jadi crispy gitu, oke guys? Ini langkah untuk pembuatannya ya, ini bahan-bahannya nih, nanti kita campurkan, oke? Ini yang pertama untuk pembuat, cara pembuat, pembuat pembuat, pembuat pembuat, pembuat dan pembuat basreng crispy, pedes-pedes, asik Oke guys, jadi sembari nunggu diiris-iris dulu basrengnya, jangan lupa kita panaskan dulu ya Kita panaskan dahulu kompornya, jadi siapkan kompor sampai setengah jam kurang lah Mari nunggu diiris-iris dulu basrengnya, oke, tunggu sebentar, stay tune terus Oke guys, jadi ini sudah selesai diiris-iris, sembari kita nungguin kompornya panas dahulu Kita masukkan basreng ini ke air masako ya, agar lebih gurih, oke? Kita masukkan Ini kenapa kita masukkan agar lebih gurih, nanti kita celupin di tepung terigu Agar lebih crispy Oke guys, tunggu sebentar Ya, disini kita aduk-adukkan secara merata ya Nah, sudah, kayak gini Karena kompornya belum panas ya, jadi kita masukkan di tepung terigu dulu ya Agar nempel ini-nya nih, tepung terigu-terigunya, oke? Kita masukkan Bisa kalian praktekkan dirumah Ini dengan modal sedikit aja, cuma modal Rp30.000 kalian udah bisa Ya, bisa buka usaha juga sih Kecilan basreng atau Untuk nyemil-nyemil keluarga Di rumah Anak-anak Bisa membarik kita aduk-aduk Dan kita tungguin kompornya sampai Panas sedikit Nah, kompornya jangan terlalu panas ya, teman-teman ya Karena kalau terlalu panas nanti Bisa mengakibatkan kegosongan Jadi, dengan api yang sedang-sedang saja Oke, kalau sudah kayak gini Kita tunggu Berapa menit Dan sembari menunggu kompornya panas Ya, tunggu sebentar Stay tune terus di sini Ini sudah Berapa menit Dan kompornya sudah mendidih Kita masukkan ya Kita goreng, goreng Kita goreng Tolong ditegang Ya, ngebiem aja Kita tunggu dulu nih Sampai semuanya Ini yang dimasukkan Pokoknya ini Dijamin mantul Untuk cemilan keluarga Atau mau Kecilan, masren Jangan lupa Di subscribe Nanti kita bikin tutorial-tutorial Yang lainnya lagi nih Buat modal yang kecil Cemilan-cemilan Oke, setelah ini kita masukkan ke kompor Dan kita goreng sampai crispy Jangan lupa Jangan lupa diaduk-aduk ini ya Sehingga takutnya gak merata Gimana Nah, sambil menunggu Ininya sampai crispy Kita buat bumbunya Oke Stay tune Oke guys, langkah selanjutnya Sampai kita nungguin pasangnya sampai crispy Kita goreng bau Kita masukkan minyaknya Minyak Kita panaskan Oke, ini bawang putihnya Kita goreng sampai Ya Jangan sampai gosong-gosong banget Dan Daun jeruknya juga kita Goreng Eh, sedikit Apa namun Sebentar aja Jangan Gosong-gosong Yang penting bawang gorengnya Kita Goreng Disini Jangan sampai terlalu Gosong ya Dan sini kita masukkan Bawang gorengnya Semuanya kita masukkan Oke Kita tunggu Sampai Panas Dan Daun jeruknya Jangan lupa Digoreng juga Nanti Jangan terlalu Sampai Ini Kiranya aja Oke Saya hitun terus ya Oke guys Kiranya Bawang putihnya Sudah Mematang Sedikit Kita matikan Kompolnya Setelah itu Kita masukkan Campur Sama Daun Ini Jangan terlalu Gosong Kalau ini Kayak gini ya Kita campurkan Daun jeruk Kita masukkan Agar Daun jeruknya Crippy juga Masang-masang juga Agar Lebih terasa Kayak lemon-lemon Oke Kita tunggu Sekentar Oke Kita hitun Terus Oke guys Jadi ini Sudah kita goreng ya Bawang putihnya Sudah kita goreng Ini Bawang putih Ini Daun jeruknya Ini Bumbu Balado Oke Ini Bawang putihnya Ini Diulek Diulek Ini Diulek Boleh di blender Boleh diulek Nanti kita skip Aja Oke Kita skip Dan daun jeruknya Ini Nanti digunting-gunting Tipis-tipis Oke Stay tune terus Gimana Pokoknya Daun Dan daun Ininya Bawang putihnya Kita Ulek Atau di blender Kita skip Aja Cara Blender Atau Diuleknya Stay tune Oke Guys Jadi Ini Sudah Crispy Basraginya Dan Ini Sudah Aku Ulek Ya Sama Ini Sudah dipotong-potong Diris-iris Ini Bumbunya Gimana Cara Campur-campurnya Oke Stay tune terus Ini Jangan lupa ya Daun jeruknya Diiris Pakai gunting Atau di blender Juga bisa Dan ini Bawang putihnya Diiris Atau di blender Juga bisa ya Teman-teman Oke Stay tune terus Gimana Cara Campurnya Oke Guys Jadi Ini Sudah matang Sudah crispy Kita Masukkan Ke Wadah Ya Kita Masukkan Ke Wadah Dan Kita Campur Ini Daun jeruknya Kita Campur Daun jeruk Yang jeruk Sudah ditumbuk Sudah ditumbuk Sudah ditumbuk ya Dan Yang gini Kita Campurin Bawang putih Bawang putih Sudah ditumbuk juga Kalian Yang mau Pakai Pencur Boleh ya Selera Masin-masin Dan Yang gini Kita Aduk-aduk Agar Terima Meresak Meresak Beresak 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 Sama Mangkutunya Untuk kalian yang mau pakai Pencur Bisa Kita Cuma Dua-dua pencur Karena Tadi Di warung Lupa Mau lupaan Lupa guys Masih muda Sampai Rata Ya guys Dan Abis itu Dan Khoash Kita Pakai Ini Dinyakit Oke guys Ini Yang terakhir Bumbunya Bumbunya Kita Campurin Pakai Minyak Ya Agar Minyak Yang tadi Tekas Goreng Masanya Kita Pakai Minyak Jadi Seperti ini Ini Bekas Tadi Kita Goreng Basen Masih Agak Panas Kita Campurin Ke Bumbunya Kita Aduk Aduk Daun Ini Untuk Cemilan Keluarga Ya guys Hantul Hantul Banget Bukanya Ambil Njemur 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 Yummy Panas Kena air Minyak Panas Panas Langsung Tuang Kita Tuangkan Sekiranya Sekiranya Selera 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 Aduk Aduk Terus Pakai Tarung Tangan 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 Panas Ini Panas Guys Tangan Boong Tangan 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 Kalian Yang Dengan Pedas Bisa Ditambah Lagi Kalau Yang Tangan Apai Bumbu Jagung yang panas juga bisa, yang manis juga bisa panas tangan saya panas oke gimana ini nanti kita finishingnya stay tuned oke guys ini langkah terakhir kita pakai masako sekiranya oke sekiranya sudah pas sama mulut kalian keluarga oke sekipuknya aja kita adukkan sekali biar merata ini pedas manis tangan pedas banget ya tangan dia yang panas guys mantap ini dulu puni banget puni banget guys yang diruknya kecium bawang kecium oke ini dia finishingnya stay tuned dan inilah cemilan keluarga ya guys basreng crispy udas manis oke guys jadi ini basreng crispy baginya jangan lupa kalian pastekin di rumah dan jangan lupa kalian subscribe channel youtube saya di komen dan di like ya untuk komentar nanti kita pokoknya kita kasih komentar aja mau tutorial tentang apa nanti kita kasih tau tutorial bikin cemilan cemilan oke 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 oke